Saya Golagong dan saya Muhammad Roy Srinaldi Hari ini kami ada di Kampung Curug Sekolahan di Sekretariat Komunitas Gabungan Sasrasif Gaksa Golagong TV Dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua Akan melaporkan kepada sahabat literasi semua Bagaimana Gaksa di sebuah desa curug sekolah Bisa menembus wilayah Asia Tenggara Salam Literasi Kalau saya kesana, itu berapa putus? 5 menit ada? 3 menit Kalau jalan mungkin sekitar 10 menit Berarti nanti belok kiri dulu ya? Ada puteran? Puter Muter balik ke arah Bagian muternya dikit Gak apa-apa Golagong TV Tentang literasi semua ada di sini Dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua Saya sedang berada di Apa ini namanya? Padepokan atau sanggat? Komunitas Gaksa Ada singkatan ini ya? Gabungan Komunitas Sasra ASEAN Gabungan Komunitas Sasra ASEAN Bayangkan di Banten Ada satu kota Cilegon Ada satu desa namanya Curug Kepuh Curug Sekolah Eh, Curug Sekolah Ini masuk Curug Sekolah Tiba-tiba dengan view Cara pandang dunia Dengan dunia internet Ada satu komunitas Yang kemudian mendunia Sekarang masih level ASEAN ASEAN apa ASEAN? ASEAN ASEAN Ini Muhammad Royce Rinaldi Teman-teman di channel Kanggong apa channel? Golagong TV Golagong TV Terus pantengin Like, Subscribe, and Comment Ini gambar dari Pazli Anggong Takaksa juga Memang dia suka di seni rupa Dan beberapa kali mendapatkan penghargaan di kaligrafi dan seni rupa Ini coba, Sobat Surat Ini Kota Menara ini Mesin Agung Cilegon Cilegon ya Ini menarik sekali Apakah ada kelas gambar di sini? Ada Di Gaksa, ada? Ada kelas gambar Ada kelas tari Ada kelas teater Ada kelas musik Ada kelas vokal Dan yang pasti sastra Sejak kapan itu Gaksa? Gaksa, kalau Gaksanya ya Gaksanya dimulai dari 2016 Tetapi kalau Terdahulunya kan Lentera Sastra Internasional Kemudian dilebur menjadi Gaksa Kalau Lentera Sastranya dari 2012 Hmm, 2012 berarti sudah 7 tahun Nah, saya ingin tahu Agar sahabat literasi juga Tahu Bagaimana Mohamad Rois Rinaldi Yang tinggal di sini Kemudian bisa lintas batas Lintas batas Atau tidak terbatas kan? Boleh Tidak berbatas ya Karena Banderas lah Jargonnya Jargon Gaksa tuh Gimana? Lampaui batas tuh Oh, Gaksa Lampaui Batas Iya Boleh dilihat Kamu kan tiba-tiba Masuk jalan tol Bus Gak mampir ke rumah saya Langsung ke bandara Gimana? Ceritakan Apa yang perlu diceritakan kan? Tiba-tiba bisa Tak berbatas tadi Ini rumit sebetulnya Karena Saya Tidak pernah punya cita-cita Untuk Lintas Tenggara Tapi tiba-tiba Gusti Allah memberikan Jalan tol yang cepat Apa sih Kalau tidak diberi alaskan Orang bertanya-tanya Tanpa alasan Wah, gak mungkin Tanpa alasan Jikapun harus punya alasan Alasan paling utama adalah Saya hanya berusaha Menjadi diri saya sendiri Dalam berkarya Berusaha Sungguh-sungguh Dalam memegang amanah Sungguh-sungguh Dalam berteman Persoalannya Lingkungan di sini Tidak mendukung Kepenyairan Di sini kelihatannya Di depan saja Stim Agamis Masjidnya itu luar biasa Besar sekali Nah Bagaimana bisa menekuni Dunia Kepenyairan Atau sastra tadi? Ruang itu Bagi saya Bukan suatu hal yang Perlu ditakuti Apa yang kita suka Dalam sebuah ruang Yang mungkin ruangnya tidak menyukai Kita bisa membuat ruang itu Menjadi suka Memang butuh waktu Perlahan-lahan ya Butuh waktu Perlahan-lahan Untuk bisa Memahamkan masyarakat Tentang apa yang kita lakukan Masyarakat hanya butuh tahu Yang menarik bagi saya adalah Rois ini masih muda Alhamdulillah Masih muda Nah Pencapaian dengan lintas batas tadi Apakah ada yang Membackup di belakang Mendukung Tentulah Tentulah Banyak sekali yang mendukung Guru-guru saya Guru ya Ya Kayak Almakum Abah Dan Demas Arikami Harja Oh Jambi ya Jambi Abah Junung Munuk Surajah Bogor Prof. Dr. Irwan Abu Bakar Malaysia Kakur Aisyah Singapura Bunda Anidin Singapura Dr. Jeff Arief Bruni Mah Russo dulu Dan Dr. Nick Jafri Dan banyak lah Dari beberapa negara Yang memang support ya Termasuk Kalau di Banten Yang di Banten Yang tidak bisa dinafikan Misalkan Kang Soto Dan sebagainya Nah Apa yang Dari segi estetika Dengan Dengan lintas Artinya dengan tak berbatas tadi Dari segi estetika Apa yang kamu dapatkan? Yang aku dapatkan adalah Kepercayaan diri Tentang identiknya Seorang manusia Manusia memang relatif Rata lah Ya manusia begitu Bentuknya begitu Kepalanya begitu Rambutnya begitu Relatif Keriting lurus relatif lah Tetapi ada yang identik Yang itu sikap Sikap ini kemudian Bagi saya juga Termasuk bagian karyanya Setiap orang punya karya Punya sikap Punya identifikasinya Sendiri-sendiri Sehingga diantara Begitu banyak pengkarya Ya Tetap kita menjadi diri kita Sehingga tidak perlu resah Kalau kemudian ada yang Uh Terkenal Tiba-tiba Encep Ada Allah Terkenal gitu Lalu Muhammad Ruan Bismillah Gelisah nggak juga Saya pikir Encep Punya identiknya sendiri Saya punya sisi identiknya sendiri Dan itu nilai yang saya ambil Kenapa saya sebut Dunia tak berbatas Karena pada akhirnya diri kita lah Yang menjadi batas atau bukan Itu yang aku dapat Dari pergalauan-pergalauan sastra Lintas negara Begitu Yang kemudian Itu nanti akan disebarkan disini Kamu akan mengajak Orang-orang Di sini Untuk bisa Lintas negara tadi Secara badangi Saya tidak menunduk Artinya Apakah kemudian Teman-teman menjadi Lintas negara Kiprahnya Tetapi secara jiwa Kemudian bagaimana dengan Kampung halaman kamu Banten Saya curiga Karena kamu Orientasinya Lintas negara Kemudian Banten tidak terurus Terutama generasi mudanya Ini rumit Pertanyaannya Jadi saya akan tulis Narasi Muhammad Ruiz Rinaldi Tercelung Ketika ditanya Banten Ya intinya Cinta terhadap Banten Itu saya sering bilang Kepada teman-teman Jangan tanyakan cinta saya Kepada Banten Karena cinta itu Sudah sangat besar Bahkan tidak bisa dikatakan Melalui kata-kata Apa yang Terjadi terhadap Banten Yang Yang Rusak Saya Ngerasain Tetapi ketika Saya harus memperkatakan Cinta itu Saya malah tumbuh Itu malah gemetar Karena Tidak Cinta itu harus Dengan perilaku Tidak dengan kata-kata Dan Saya berkiprah kemana-mana Juga Bawa Banten Sebetulnya Dan Sulit untuk menjelaskan Termasuk Kegiatan kemarin ya Tahun 2018 Yang Ada pertemuan Asia Itu Kenapa Kamu Begitu ingin Kegiatan itu Berlangsung di sini Eh sorry Iklannya kapan? Iklan 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 Mana iklannya itu? Mana iklannya itu? Ditundang dulu Jadi Pertanyaan tadi Ditundang dulu Karena ada iklan Silahkan Iklan Selamat sore Saya dari Penerbitan Gaksa In The Press Saya sekarang Berada di Ruangan Produksi Sekarang lagi Memproses Buku pokipok Karya Dulwafa Sama Buku Karya Banggeb Sajak Bekerja Dari Malaysia Bagi teman-teman Yang ingin Menerbitkan Bukunya Atau Teman-teman Yang Punyai Karya Tulis Bisa Hubungi Kami Di 089 3002 8005 Silahkan Cek Di bawah Ini Sekali lagi Kita Berdua Dari Gaksa Interpress Gaksa Penerbitan Yang ada Di Cilegon Khusus Di Cilegon Terima kasih Kembali Bu Rois Ini Oke Rois Coba Disini Kita ngobrol Disini Siapa Yang Pengaruhi Kamu Dalam Hal Bersastra Keadaan Setelah Keadaan Paling Pertama Kalau Di Banten Saya memang Menyukai Saya melihat Dia utuh Sebagai Seorang Penyair Dan utuh Sebagai Seorang Pribadi Dan Yang Paling Dominan Adalah Keadaan Sebetulnya Saya Bergerak Di Dunia Keaktifisan Satu Kedua Adalah Sejak Kecil Saya Memang Menyukai Dunia Yang Berpikir Ketika Orang Saya Dulu Suka Memperhatikan Begitu Banyak Hal Buku 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 pertama Yang Kamu Baca Masih Ingat Lupa Ingat Buku apa Dan itu Mempengaruhi Ada Kalau puisi Saya baca Aku Yang Ada Sampulnya Hairil Aku Atau Ada Gata Jalang Dan Kamu Mencoba Memirip Miripkan Wajah Kamu Dengan Seolah Seperti Hairil Anwar Begitu Saya Dari Dulu Tidak Suka Meniru Dari Dulu Saya Suka Sama Orang Tapi Bukan Berarti Saya Menjadi Orang Lain Saya Hanya Mencintai Orang Itu Bahkan Kadang Saya Mencintai Orang Tanpa Perlu Mengatakannya Kembali Pertama Aku Kemudian Sekarang Siapa Pengarang Atau Penyair Atau Penulis Yang Kamu Sukai Indonesia 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 Saya sebagai Sasrward Doyo Tentu Yang lainnya Dalam S-Render Hayril Dan sebagainya Kalau Luar Parah Nikanor Parah Chile Apakah Sekarang Kamu sudah Capaiannya Puas Atau Tidak Saya Tidak Pernah Merasa Mencapai Apakah Jadi Saya Tidak Menyalahkan Puas Atau Tidak Pertanyaan Puas Atau Tidak Ada Pada Saya Ini Hanya Menjalani Takdir Menjadi penyair Karena Saya selalu Menyebut Saya menjadi penyair Ini Takdir Dan Saya tidak Menganggapnya Sebagai cita-cita Takdir Ada peristiwa Khusus Untuk Menyebut Takdir Begitu Banyak Peristiwa Rendetan Peristiwa Yang pada Akhirnya Membuat Saya Menulis Puisi Ketika Masih Kelas 1 SD Kebetulan Di kampung Kan Orang Kelas 1 SD Tidak Baca Cuma Karena Abah Saya Telaten Jadi Saya Sudah Bisa Tulis Sudah Baca Sudah Bisa 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 Ada Kejadian Tentu Yang Membuat Saya Harus Nulis Untuk Untuk Diri Saya Itu Mengapa Sampai Sekarang Saya Tidak Terlalu Terpengaruh Oleh Pembaca Dalam Pengertian Oh Lagi Trendnya Gini Nih Tidak Dimulai Untuk Menulis Dengan Cara Punya Rencana Besar Dengan Gaksa Atau Pribadi Secara Pribadi Saya Pengen Mati Dengan Cara Baik Kalau Gaksa Saya Ingin Gaksa Itu Bermanfaat Untuk Teman Bukan Untuk Saya Untuk Teman Teman Lingkungan Tentunya Prosesnya Kan Kacang Kalau Bicara Soal Mati Apa Ingin Mati Muda Bukan Ingin Mati Muda Atau Ingin Mati Tua Entah Ketika Usia Sudah Semakin Tinggi Saya Merasa Bahwa Tidak Ada Cita Cita Yang Lebih Baik Ketimbang Mati Dengan Baik Ketua Oke Bisakah Menerima Tantangan Membacakan Satu Puisi Sahabat Sahabat Literasi Muhammad Rauh Isrinaldi Akan Membacakan Sebuah Puisi Untuk Kita Semua Silahkan Puisi dari Karya Dulwafa Ini terbitan Gaksa Baru Dicetak Diterbitkan Tapi Gak Tau Baca Puisi Mana Sebentar Sebentar Aku Menikmati Angin Dan Air Sebelum Awan Seketika Menjadi Mendung Biarku Hayati Setiap Langkah Anak-anak Yang Bermain Bola Di Lapangan Kecil Betapa Ringan Dunia Di Kaki Anak-anak Tawa Lepas Teriakan Ria Dan Nyanyian Panjang Tak Berbatas Pada Awan Hitam Semua Menembus Batas Langit Yang Pernah Diangankan Manusia Hujan Berlahan Matahari Kemerahan Rengu Tubuh Anak-anak Puyuh Tapi Tak Ada Permainan Yang Terhenti Sebentar Wajah-wajah Tanpa Beban Di bawah Hujan Petang Yang Miris Seperti Sebuah Lonceng Berderai Jauh Ke masa lalu Itu Oke Iklan dulu Sini Iklan Iklan Silahkan Iklan Oke Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya dari Gaksa Enterprise Gaksa bukan hanya Sekedar memiliki Satu penerbitan Tapi Gaksa juga punya Salah satu Di bagian Kesenian Ada Gaksa pelatihan Namanya Gaksa pelatihan Ini Ada beberapa Jenis Kesenian Yang ada Disini Yang kita Latih Salah Ada solo Vokal Ada sastra Film Pantomim Seni rupa Monolog Tari Sampai musik Tradisi Dan ini Biasanya sering Diminta Sama Sekolah-sekolah Yang ada di Kota Cilegon Itu saja Untuk iklannya Buat teman-teman Semua Baik dari Kota Cilegon Sampai Provinsi Banten Yang bergabung Sama kami Di Gaksa pelatihan Silahkan Datang ke Gaksa Dan hubungi Nomor Di bawah ini 087 88 247 2567 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Waalaikumsalam Nah Rois Saya ingin Saya ingin tahu Banyak sekali Mana lagi Yang bisa kamu tunjukkan Kipra penyair Indonesia Di kancah Asia Tenggara Di pasar buku sastra Anugerah buku terbaik Sastra Berarti Ini elektronik Oke Berarti Kamu dapat penghargaan Buku apa itu? Itu sastra cyber Bermakna dan tanda Diterbitkan di Malaysia Dan dinobatkan Sebagai buku terbaik Selama 10 tahun Di Malaysia Jadi Orang curu kepuh Di Malaysia Dikasih penghargaan Iya Oh Bapak ibumu tahu? Saya Tipikal orang yang Tidak pernah bercerita Tentang piala Oh Orang tuamu Oh Padahal itu Saya rasa satu kebanggaan Coba di Di cross up sini Di cross up dulu Mudah-mudahan Bapak ibunya nonton Gulagong TV Nah Kemudian Apakah Pemkot Cilegon Tahu Ada warganya Yang Tadi Tidak Lintas negara itu Pertama Apakah tahu Mungkin beberapa Dinas Tahu ya Tetapi Kalau secara Mendasar Semisal Wali Bota Atau Ketua DPRD Tahu Apa tidak Sepertinya Tidak tahu Apakah salah mereka Tidak Karena memang Kami Kami tidak pernah Memperkenalkan diri Dan tidak pernah Menyampaikan apapun Kepada pihak Pemerintah Jadi ini Tidak bisa Disalahkan Tetapi apakah ada Perhatian Tidak Karena kami pun Tidak memberitahu Keberadaan Jadi tidak ada Masalah Ya memperhatikan Atau tidak Tapi sebagai Solidaritas Penyair Seniman Sastra Bagaimana Pemkot Cilegon Dengan instansi terkait Menyikapi Kehidupan Berkesenian Di Cilegon Terutama Dalam hal Sastra Atau teater Ya Senian umum Pemerintah Harus sedikit Lebih Menurunkan Sayap-sayap Kota Cilegon Maksudnya Pemerintah Baik Kota Cilegon Atau Provinsi Banten Turunkan Sayap-sayap Sayap Sayap ini Staff Sayap ini Maksudnya Rasa tingginya Berendah hati Rendah dirilah Jangan Rendah hati Rendah hati Mereka tinggi hati Mereka tinggi hati Bukan Ingat saya pada kalimat Wahai Muhammad Turunkan sayap-sayapmu Oke Untuk menyatakan Berbicara terhadap orang Yang Sesuai dengan pengetahannya Pemerintah dalam hal ini Ketika tidak berbicara soal kesenian Harus turun pada Wilayah kantung-kantung kesenian Jika kesenian dikelola Atas dasar rapat Dia tidak akan bisa Kalau saya menebak Belum pernah ada kan Kepala Dinas Kepala Bidang Instansi terkait ke sini Belum Jadi saya bisa menebak Ini maksud kamu itu Artinya Instansi terkait Harus Mau mendata Mendatangi Komunitas-komunitas Sastra Atau komunitas literasi Begitu Tidak hanya itu Sebetulnya Kang Gong Walaupun hanya mendata Ada beberapa Mendata ke sini Tapi data itu tidak penting Ketika data dikelola Hanya sebagai statistik Yang betul adalah Bagaimana membentuk konstruksi Kesenian Berdasarkan pemikiran-pemikiran Mendasar para seniman Sebagai pelaku Tidak bisa kesenian Dijalankan Berdasarkan hasil rapat Orang-orang pemerintahan Yang dalam dasar pengertiannya Mereka bukan pekiat Kalau kata Rendra Kita harus turun ke jalan-jalan Menghayati Persoalan yang nyata Jadi bukannya Kita harus rapat Untuk menentukan tentang kenyataan Kenyataan tidak ada dalam rapat Tetapi rapat harus diangkat Dari kenyataan Apakah ada organisasi mitra Dari pemerintah Dengan seniman Ada satu wadah misalnya Di kota Culegon Dewan Kesenian Culegon Oh ada itu Dewan Kesenian Culegon Oke Bagaimana Kiprahnya maksud saya Apakah sudah Menurunkan Artinya pemerintah Sudah menyerahkan Sayap-sayapnya kepada dia Kepada Dewan Kesenian Culegon Apakah sudah berfungsi dengan baik Bagaimana kalau jawabannya adalah sama Seperti yang sebelum ditanyain Oh jadi Pada akhirnya Maksud kamu Belum Belum maksimal ya Atau belum memuaskan Atau tidak pernah sama sekali A, B, C Yang mana yang akhir kamu Lingkannya Jawabannya tetap sama Seperti yang sebelum ditanyain Oh Turunkanlah sayap-sayap Turunkan sayap-sayap Itu aja Oh itu aja ya Oke Nah Harapan terakhir Harapan saya masih panjang Oh masih panjang Gerakan literasi nasional pernah dengan Oke Nah Apa yang kamu tahu Tentang gerakan literasi Apa Apa yang kamu tahu Tentang gerakan literasi Nasional di Cilegon Tidak tahu apa-apa Tidak tahu apa-apa Pernahkah Anda dilibatkan untuk gerakan literasi itu Pernah Oh pernah Oleh instansi apa RTB Oh forum Taman Bacaan Masyarakat Oh ada beberapa yang saya terlibat Termasuk jadi pembicara dengan pihak Perpusatnya Oke Kenapa tadi saya jawab tidak tahu Karena sampai hari ini saya juga belum mengerti Konstruksi utama dan pergerakan itu Karena saya yang selalu saya tanya adalah Dasar Kalau saya mengerti baru saya jawab Tapi soal pergerakan saya tahu Saya tahu Ada usulan Ada satu saran Untuk gerakan literasi nasional di kota Cilegon Turunkanlah sayap sayapmu Oh kembali ke turunkanlah sayap sayapmu Oke Apa closing statement Hidup Ya hidup Mati ya mati Bergerak ya bergerak Tetapi semua harus ada pada satu titik Substansi Kita cuma rangka Cari makna dari hidup Bukan cari rangka-rangka Kehidupan Golakong TV Tentang literasi Semua ada di sini Dunia kata Dunia imajinasi Dunia kita semua Bersama Rois Rinaldi Like Comment Subscribe Dan bagikan Masa depan Masa depan apa nih Ada di tanganmu Dari kangkung Salam literasi Salam literasi Dari kangkung Sejuj states